Bagian ke-6 Kudep Kutih Pemah Siaw Syehong. Mendengar sampai di situ, Bun Siung kata dengan dingin, menurut apa yang aku dengar, Hilisem suami istri telah terbinasa di tangannya rombongan orang-orang Chinwye Piawak Yok. Itulah artinya perbuatan K sendiri, Tanto Atiau Tau Tantat Hian bercekat hati, tubuhnya menggigil. Ia pun merasa tertusuk dengan sebutan Tanto Atiau Tau itu, artinya Tiaw Su yang terbesar. Tapi ia berani, ia menjawab dengan terus terang. Tidak salah katanya. Suami istri Hilisem itu dibinasakan oleh aku dan saudara-saudaraku itu. Kami telah menggeledah tubuh suami istri itu, peta tersebut tidak kedapatan pada mereka maka itu mestinya peta ada di tangan anak perempuan mereka, yang lolos dari tangan kami. Maka kami lantas mencari anak itu, sampai sekarang ini sudah belasan tahun, tanpa ada hasilnya. Selama itu kami telah menjelajah bagian selatan dan utara pegunungan Tian San. Sungguh kebetulan, hari ini aku menemuinya di sini. Bukankah itu berarti Tian telah menakdirkan kita bernam supaya menjadi beruntung? Kamu hendak membunuh aku, tidak apa. Tapi, kalau kamu memikir sebaliknya, umpama dari musuh kita menjadi sahabat-sahabat, bukankah itu ada baiknya? Nanti aku mengajak kamu pergi mencari istana rahasia kobu itu, jikalau kita berhasil, kita membagi rata. Tidakkah itu berarti kita sama-sama memperoleh harta besar? Jikalau peta ini terjatuh ke dalam tangan si tua bangka bongkok sebagai unta, pastilah dia menelannya sendiri harta besar itu. Sengaja Tatian mengucapkan kata-kata terakhir itu, untuk mengadu Bun Siu sekalian terhadap Kilo Jin, supaya mereka berselisih dan saling bunuh. Ia mengharap mereka itu timbul keserakahannya. Kilo Jin tertawa dingin. Dengan telah mempunyai petanya, mustahilkah kami tidak dapat pergi mencarinya sendiri kata dia. Tan Tatian berkata pula, kalau tadi ia menggunai bahasa Kazak, sekarang ia mengubahnya dengan bahasa Tionghoa. Ia kata, umpama kata kamu dapat mencari istana rahasia itu dan mengambil memperolehnya harta besarnya, tetapi ingat, harta itu ialah hartanya bangsa Kazak, maka maukah bangsa ini menyerahkannya kepada kamu? Kamu bangsa Han menurut kau, bagaimana Kilo Jin tanya ia ingin ketahui pikiran orang? Marilah kita bekerja sama, mengajak Tatian. Paling dulu kita binasakan semua orang Kazak di dalam rumah ini. Perbuatan ini cuma kau dan aku yang mengetahuinya, dari itu tidak ada kekhawatiran untuk nanti bocor. Lantas kita pergi mencari harta karun itu. Kalau kita berhasil, kau boleh ambil tujuh bagian, untukku cukup tiga bagian saja, kenapa kau suka mengalah demikian banyak si Mpeetanya? Aku kalah gagah dari kau, kau berhak mendapat lebih banyak. Umpama kata kau suka menyerahkan nona Kazak yang cantik ini padaku, aku suka mengalah lebih jauh, kau boleh ambil delapan bagian, pembicaraan itu tidak dimengerti oleh Sepu dan Aman, mereka berdiam saja. Tidak demikian dengan Bursiu, yang menjadi marah sekali. Di dalam hatinya, ia kata, Bangsat, kau sangat jahat. Bukankah kematianmu sudah di hadapan mata? Kenapa kau masih memikir busuk sekali? Kilo Ojin berkata, ini satu nona kasah lihai sekali, belum tentu kita dapat melawan dia, kau dapat membokong dia. Dia tentunya tidak bersiaga, Kilo Ojin berdiam, agaknya ia berpikir. Ah, begini saja, katanya sesaat kemudian. Diam-diam aku mengutungi tambang belengbumu, aku berikan kau golok, lantas kau menghampirkan dia, untuk kau membacok punggungnya. Nona ini sangat cantik, sayang kalau dia terbinasa, kata Tatian. Karena tidak ada lain jalan, baiklah, Bursiu dapat menerka maksudnya Kilo Ojin. Terang si orang tua ingin ialah yang memilih masakan penjahat ini selagi Tatian dan Kilo Ojin berdamai sampai di situ, dari kejauhan terdengar suara orang memanggil, Supu. Supu disusul sama Aman. Aman hampir berbareng, Supu dan Aman berlompat bangun. Ayah, aku di sini mereka pun menyahuti. Kemudian keduanya berlari-lari keluar, Supu di depan, Aman di belakang. Mereka tidak menghiraukan lagi angin besar dan salju berhamburan, hingga mereka sukar bernapas. Hari itu cerku minum arak di rumah Suruke, ketika turun hujan salju dan angin keras dan sampai sore anak-anak mereka belum muncul, keduanya menjadi berkhawatir, mereka lantas pergi mencari, di sepanjang jalan mereka memanggil-manggil. Girang mereka akan menemui anak mereka tidak kurang suatu apa. Supu dan Aman lantas mengajak mereka ke rumah Kilo Ojin. Tiba di depan pintu, mendadak Suruke berkata, Bukankah ini rumahnya si orang Hon yang harus mampus? Tidak, aku tidak sudi masuk ke rumahnya tidak mau masuk kata cerku. Habis kita berlindung di mana? Kupingku, hidungku, telah pada beku, Suruke ada membekal buli-buli berisi arak, di sepanjang jalan ia menenggak araknya untuk melawan hawa dingin, karena itu, ia sudah terpengaruhi susu macan. Maka ia kata, Aku lebih suka batok kepalaku beku semua, tidak nanti aku masuk ke rumah orang Hon ini lihat anakku yang menjadi mustikwaku ini, berkata cerku. Kalau dia kenapa-kenapa karena beku, akan aku membuat perhitungan denganmu. Aman, mari kita masuk Suruke tidak menyahuti, sebaliknya, ia melirik putranya. Mendadak ia berseru, Hektometer, kau telah pergi ke rumahnya orang Hon, anak mau mampus terus ia mengayun tangannya hingga tubuh seputra uyung. Anak ini tidak menangkis atau berkelip. Ia membentur Aman, hingga Sinona roboh ke salju. Cerku menjadi gusar. Hi, kau berani memukul anakku ia menegur. Dia belum menjadi nona mantumu, sudah berani kau memukulnya. Tidakkah di belakang hari dia bakal disiksa mampus lehmu kalau aku suka memukul, aku memukul, mana dapat kau melarang aku kata Suruke sembarangan. Tidak dapat ia mengatasi lagi pengaruh air kata-katanya. Cerku pun menjadi gusar. Kalau kau laki-laki, mari kita bertempur pula dia menantang. Baik, mari, mari Suruke menyambut, dan lantas kepalanya melayang, bahkan tepat mengenai dadanya lawan. Cerku pun sudah mulai dipengaruhi arak, maka beda dari biasanya, ia melayani. Ia tidak roboh karena tinju itu, lantas ia membalas, dengan mengayunkan sebelah kakinya, guna menggaet. Tanpa ampun, Suruke roboh. Tapi dia jatuh sambil tangannya menyambar ke paha, maka keduanya jatuh berguling ke salju di mana mereka berkelahi terus sambil bergulingan. Supu dan Aman menjadi bingung, sia-sia belaka mereka mencoba memisahkan. Dengan suara saja, mereka tidak berhasil. Selagi bergulat itu, Suruke menjumput salju, ia menyumbat mulut Cerku, hingga lawan ini gelagapan. Ia tertawa lebar. Justeru itu, Cerku memuntahkan salju di mulutnya itu, terus dia meninju, telak mengenai hidung. Suruke tidak kesakitan, hanya hidungnya mengeluarkan darah. Masih ia tertawa. Sekarang ia menjambak rambutnya Cerku. Mereka lah orang-orang kosan bangsa kezah tetapi di dalam sinting itu, lagak mereka mirip dua orang bocah Tilo Ojin bersama Bun Siu lari keluar, mereka mendengar suara berisik dari dua orang yang bergulat itu. Si Gagu turut keluar juga. Sekarang ini, Supu dan Aman tidak bingung lagi, sebaliknya, mereka tertawa. Mereka ketahui ayah mereka lagi sinting. Dalam pergulatan lebih jauh, Suruke jatuh di bawah, dia kena tertindih, sia-sia dia berontak, akhirnya dia diam saja. Supu kaget. Lepaskan ayahku ia berteriak seraya menghampirkan, untuk menarik Cerku. Ia kuatirah ayahnya terluka. Di luar dugaannya, setelah mendekati, ia mendapatkan ayahnya itu lagi tidur menggeros. Akhirnya semua orang tertawa. Suruke dikasih bangun, diajak masuk ke dalam. Cerku dipegangi aman, ia turut masuk. Suruke lantas ngoceh, haha. Kau tidak dapat melawan aku. Akulah jago kazah nomor satu, supu yang nomor dua, nanti anak supu yang nomor tiga. Kau, Cerku, kau yang nomor empat, lantas ia bernyanyi. Cerku pun sinting, tetapi ia turut tertawa. Begitu mereka tiba di dalam, Bunsyul berseru kaget. Di situ tidak ada tantat hian, yang ada hanya beberapa helai tambang belengguannya, yang ujungnya pada hangus, tandanya si penyamun membakar tambang itu untuk membebaskan diri dan lalu kabur dari pintu belakang. Di atas meja, selainnya golok, sapu tangan yang merupakan petak pun lenyap. Dalam kagetnya, Kilo Ojin lari ke belakang untuk mengejar. Pintu belakang madat ke utara, begitu pintu dipentang, angin dan salju meniup keras, sampai Mpeki itu bersangsi untuk nerobos terus. Tengah ia bersangsi itu Bunsyul menghampirkan padanya, untuk berkata dengan perlahan, angin dan salju begini besar, dia tidak dapat kabur jauh, kalau dia paksa menyingkir juga, mesti dia mati di tengah jalan. Baiklah kita menanti sampai langit sudah terang dan badai reda, baru kita pergi mencari mayatnya, Kilo Ojin setuju, ia mengangguk. Ia menutup pula pintunya, lalu berdua mereka kembali ke ruang depan. Di sana tak nampak si gagu yang agak tolol. Bunsyul merasa kasihan pada si gagu itu, ia membuka pintu depan. Ia memanggil berulang-ulang, tanpa ada yang menyahuti. Dia tuli, dia tidak mendengar kata Mpeki. Bunsyul masih melihat kelilingan, baru ia kembali ke dalam. Sampai fajar, baru badai mulai reda. Suruke sadar dengan tidak ingat lelakannya di waktu mabuk, melihat Kilo Ojin, ia menjadi gusar, tapi supu dan aman segera membujuki seraya menuturkan bahwa orang tua bangsa Han inilah yang menolongi mereka dari penyamun. Oh, kaulah yang menolongi anakku, kata Suruke. Kau orang baik, aku berterima kasih padamu. Ia lantas memberi hormat. Kemudian ia menambahkan, mari kita susul penyamun itu, agar dia tidak lolos. Cerku pun turut mengaturkan terima kasih. Sebenarnya Kilo Ojin tidak setuju pergi beramai-ramai tetapi sebab tidak dapat alasan untuk menolak, ia terpaksa pergi bersama. Ia membekal rangsung kering. Tan Tat Hian menyingkir selagi hujan salju, tapak kakinya telah lenyap pula, tetapi Suruke dan Cerku ada penduduk gurun asli, mereka bisa lihat tanda-tanda yang luar biasa, tanda itu membuatnya mendugasi orang jahat tujuan mereka ke arah barat. Itu artinya tujuan gurun pasir besar. Empat orang kezah itu lantas ingat dongeng hal memedi di gurun, air muka mereka lantas bersinar lain. Suruke besar nyalinya, ia kata nyaring, biarnya benar-benar kita bertemu memedi, mesti kita bekuk manusia jahat itu. Supu, mau tidak kau membalaskan sakit hati ibu dan kakakmu tentu, ayah jawab seng anak. Aku akan turut ayah. Aman, kau baiklah pulang, si nona pun berani. Kau dapat pergi, aku dapat jawabnya. Di dalam hatinya ia hendak membilang, kalau kau mati, mana bisa aku hidup sendiri saja aman, lebih baik kau turut ayahmu pulang, Suruke membujuk. Cerku bernyali kecil, dia paling takut setan matu cerku mendelik, dia lantas melomba jalan di depan. Berjalan di gurun, yang ditakuti ialah tidak ada air, maka air itulah bekal utama. Kali ini habis hujan salju, pasir pun tidak berterbangan, perjalanan gombongan ini tak ada rintangannya. Makin ke barat, tanda-tandanya tantat hian makin nyata. Bahkan kemudian, terlihat tegaslah tapak kakinya, yang tidak ketutupan salju lagi. Itulah bukti bahwa dia telah tiba di situ sesudah salju berhenti. Sungguh lihat jahanam itu, kata Kilo Ojin seperti mendumal. Tadi malam badai dasyat, tetapi dia tidak mampus dan dapat berjalan terus hingga kemari. Eh, masih ada tapak kaki seorang lain Suruke berseru mendadak. Dia menunjuk tapak kaki Tantat hian. Orang ini jalan tepat di tapak kakinya si manusia jahat. Tanpa perhatian, tak akan terlihat tapak kaki yang menyusun ini. Mendengar begitu, semua orang membungkuk, untuk meneliti. Benar, tapak kaki itu berbekas lebih mendalam daripada biasanya. Mustahil kah ini tapak kaki si Gagu? Tadi malam ia telah melihat sinar maca aneh dari si Gagu dan itu mendatangkan kecurigaannya. Hanyalah tapak kaki yang kedua ini rade enteng, bukti bahwa orang ringan tubuhnya. Mungkinkah benar dia si Gagu dan dia sebenarnya lihai? Kir Lo Ojin tidak membilang apa-apa, dengan mengikuti tapak kaki itu, ia berjalan terus. Ia ingin cepat menyandak. Tathian seorang ia tidak begitu khawatirkan, ia takut penyamun itu memperoleh kawan yang lebih lihai. Jalan di salju ini sulit juga. Makin ke depan, salju makin tebal, sampai mendam kelutut. Perlahan jalan mereka, hingga kejadian mereka mesti singgah, bermalam di tengah jalan. Mereka menggali salju, hingga nampak pasir, untuk kebah di dalam liang, tubuh mereka digulung dengan permadani. Mereka tidur bergeletakan di atas pasir. Ketika besoknya padibun siul mendusin, ia mendengar suruh ke dan cerku memikin banyak berisik. Sebabnya ialah Kir Lo Ojin telah lenyap, rupanya dia berangkat malam-malam atau mendekati Fajar. Ia heran sekali sedang ia tahu, selama perkenalan kira-kira sepuluh tahun, M.P.E. itu agaknya tawar sama harta. Kenapa, setelah mendengar halnya istana rahasia, dia menjadi demikian ketarik hatinya, hingga dia seperti berubah menjadi seorang lain? Dari enam orang, sekarang jumlah mereka menjadi tinggal lima. Mereka melanjuti perjalanan mereka, untuk menyusul si penjahat, untuk menyusul juga Kir Lojin, si kawan yang menjadi aneh kelakuannya itu. Bun siul kemudian mengenali, jalanan yang dilalui ialah jalanan yang ia kenal baik. Itulah jalanan untuk pergi ke rumah Ho Ahui, gurunya. Ia jadi berpikir, baiklah aku ajak suhu pergi bersama. Dia luas pengetahuannya, dia dapat membantu banyak, Bun siul mau mencari istana rahasia, Jakobu bukan untuk hartanya. Ia hanya ingin mewujudkan cita-cita ayah dan ibunya, untuk dapat tiba di sana. Segera mereka mulai memasuki daerah pegunungan. Di sini Bun siul sengaja berjalan perlahan hingga ia ketinggalan jauh di belakang. Lekas-lekas ia pergi ke gubuk gurunya. Untuk herannya, Seng Guru tidak kedapatan. Ia menduga guru itu lagi pergi berburu atau mencari bahan obat-obatan. Perbuatan itu biasa dilakukan setiap habis hujan salju. Karena ia tidak dapat menanti, ia lantas mencoret-coret beberapa huruf di atas tanah, untuk gurunya itu, lalu lekas-lekas ia menyusul rombongan suruki. Mereka memasuki wilayah pegunungan, yang makin lama makin sukar dilaluinya, banyak pohon duri dan lainnya. Syukur, tapak kaki masih terlihat di antara sisa-sisa salju. Maka mereka maju terus. Herannya ialah, istana rahasia belum tampak tanda-tandanya. Aman memangnya berkhawatir ia menjadi takut. Ia ingat cerita halnya di gun pasir ada mernerinya. Tapak-tapak kaki yang mereka ikuti itu, di matanya, ada bagaikan jalanan untuk ke neraka. Juga suruk dan cerku bersangsi, mereka berkhawatir, hanya di mulut, mereka masih homong besar, mereka tidak mau saling kalah, bahkan mereka bertengkar. Cerku, kau lihat, tubuhmu bergemetar, kata suruki. Kalau kau jatuh sakit karena ketakutan, inilah bukannya main-main. Baiklah kau berdiam di sini saja menantikan kami, jikalau aku mendapatkan harta, tentu aku akan membagi kau satu bagian, di saat ini jangan orang berlagak kosan, kata cerku. Lihat sebentar, kalau memedi muncul, siapakah yang bakal kabur lebih dulu? Mungkin kau atau anakmu, memang, kami ayah dan anak, kalau kami melihat memedi, kami bakal lari kabur kata suruki pula. Tapi kami bukannya seperti kau, melihat memedi, kau ketakutan sampai kau bertekuk lutut di tanah dan tubuhmu menggigil pulang pergi, mereka itu menyebut-nyebut iblis gurun. Jalan lagi sekian lama, langit mulai gelap. Ayah, mari kita bermalam di sini, berkata supu. Besok pagi kita berangkat pula, bagus berkata cerku tertawa sebelum suruki menyahuti anaknya. Kamu dan anak boleh singgah di sini, untuk menyingkir dari bahaya. Aman, mari kau ikut ayahmu fui suruki berludah, lalu ia maju di depan, mendahului yang lain. Supu memunguti cabang-cabang kering, untuk membuat obor. Maka itu, malam-malam, di dalam hutan, mereka berjalan terus. Sulit perjalanan itu, sebab mereka sekalian mesti mencari tapak kaki tatian. Suasana pun seram kapan seng burung malam mengasih dengar suaranya. Orang kaget setiap kali dari atas pohon terjatuh ke pingan salju, yang mendatangkan suara berisik, hingga hati mereka berdebaran. Ah, celaka berseru Aman tiba-tiba selagi ia berjalan dengan hati kebat-kebit. Ada apa? Tanya supu kaget. Lihat, itulah gelangku yang kemarin ini aku kena bikin lenyap. Kata Aman, tangannya menunjuk ke depan di mana ada sebuah benda dengan cahaya berkilauan. Gelang itu terletak sejarah tiga tombak dari lima orang itu. Memang aneh gelang itu didapatkan di situ. Tadinya aku memikir untuk mencarinya, kenapa sekarang gelang ini berada di sini? Kata Aman. Kau periksa dulu, benar atau tidak itulah kepunyaanmu, kata cerku, seng ayah. Aman di juri, ia tidak berani pergi menghampirkan. Maka supu yang maju dan memungutnya. Memang, inilah kepunyaanmu, kata si pemuda sebelum si pemudi memeriksanya. Lantas dia menyerahkannya. Aman masih takut untuk menyambuti. Kau buang saja, katanya suaranya parau. Mustahil kah ini perbuatan memedi kata supu, yang air mukanya lantas berubah, demikian juga yang lain-lainnya. Semua berdiam. Mungkinlah ini lebih bebat dari gangguan memedi, kata Bun Siung kemudian. Mari kita ambil jalan yang kuna, jalanan ini ada jalanan bekas kita, mereka terpengaruh oleh kepercayaan halnya sesat jalan, hingga mereka bakal terputar-putar di situ juga sampai mereka mati sendirinya. Suru K mau menyaksikan kekhawatiran Bun Siung tetapi buktinya ialah keandahan dari gelangnya aman itu. Tanpa banyak omong, mereka itu berjalan terus. Gelang diletaki di tanah. Mereka berjalan sekian lama, lantas mereka melihat gelang itu. Suru K dan cerku bungkam. Mereka tidak berani bicara besar lagi atau saling mengejek, kita mengikuti si penyamun dan Kilo Jin, berkata Bun Siung, kalau mereka kesasar, mereka pun bakal kembali kemari, maka itu mari kita berhenti di sini. Kita menantikan mereka itu, pikiran ini mendapat kesetujuan, maka mereka lantas pada menyingkirkan salju untuk mencari tempat duduk masing-masing. Supu menyalakan api, membuat tunggun, mereka duduk mengitari itu. Masih mereka berdiam, tidak ada yang niat berbicara, tidak ada yang berkeinginan tidur. Semua menantikan muncul nyatan Tathian dan Si Mpeki, semua mereka berdenyutan hatinya. Bagaimana kalau benar-benar Tathian dan Kilo Jin tersesat dan muncul di depan mereka? Tidakkah itu berarti celakanya nasib mereka semua? Sekian lama mereka berdiam dalam kesunyian, atau mendadak kuting mereka menangkap suara tindakan kaki. Mereka terkejut, hati mereka terkesiap. Hampir berbareng, mereka berlompat bangun. Hanya sejenak, suara tindakan kaki itu lenyap hingga tinggal hati mereka yang berdebaran, yang memukul. Lagi sejenak, tindakan kaki itu terdengar pula, agaknya lagi menuju ke arah barat daya, malah terdengarnya menjauh, akan kemudian lenyap sebab diganggu berkesirnya angin yang keras, yang membawa datang salju, hingga unggun mereka padam dalam sekejap kena tertimpa salju itu. Dengan padamnya api, gelaplah pandangan mati mereka. Justeru itu, kuping mereka mendengar suara apa-apa. Kecuali Aman, suruh ke berempat menghunus senjata mereka. Aman menjerit, ia menubruk sapu ke dada siapa ia menyedapkan kepalanya. Kembali terdengar suara tindakan kaki itu yang telah selenyap di kejauhan habis itu, terus sampai fajar tidak ada terjadi peristiwa apa juga. Munculnya matahari membuat hati mereka tenang kembali. Dengan lantas mereka melanjuti perjalanan mereka itu. Aman berlaku hati-hati maka ia melihat di kirinya, ada cabang-cabang pohon yang rebah dan patah. Lihat ini katanya tiba-tiba suku menyingkap cabang yang rebah itu, di bawah itu ia melihat dua buah tapak kaki, hingga ia menjadi girang luar biasa. Di sini mereka ia berseru. Inilah jalan yang mereka ambil. Mungkin penyamun itu keliru melihat petanya, kata Aman. Dia tersesat, dia kena jalan terputar-putar di sini hingga ada menyebabkan kagetnya kita semua, Suruke tertawa lebar. Benar katanya nyaring. Dua anggauta keluarga cerku bernyali kecil, mereka ketakutan mernedi selama satu malaman. Keluarga Suruke sebaliknya gagah, mereka justen mengharap-harap munculnya si memedi, untuk biji wir kupingnya, guna melihatnya tegas-tegas si cerku tidak melayani, dia pun memandang ke latar arah, hanya mendadak dia memutar tubuh, sebelah tangannya menyambar. Suruke tidak menyangka jelek, tahu-tahu sebelah kupingnya telah kena tercekal dan tertarik cerku, hingga di akadat tidak ayah lagi, dia meninju. Meski begitu, cerku tidak keroboh, karena tubuhnya terhengung, ia menarik kuping orang yang dipeganginya itu suruke kaget dan kesakitan, kupingnya itu pecah dan mengeluarkan darah. Kalau kuping itu terlarik lebih keras sedikit, mungkin akan copot Bunsyumau tertawa melihat kelakuannya dua orang kazakh yang jenaka itu, tidak peduli usia mereka sudah 40 lebih, lagak mereka mirip bocah, sebentar baik, sebentar bertengkar, sebentar lagi bertarung. Ketika mereka terpisah, disebabkan saling tinju, yang satu hidungnya matang biru, yang lain matanya bengap. Mereka melanjuti terus perjalanan mereka. Jalanan kali ini berliku-liku, sukar dilaluinya. Ada kalanya mereka melintasi mengitari bukit, ada kalanya masuk ke dalam gua, melintasi terowongan wajar. Syukur ada salju, terus-terusan mereka melihat tapak kaki, yang terus mereka ikuti. Aman bermata celi, kalau tapak suram atau lenyap, dialah yang meneliti. Dalam batinya Bunstu kata, istana rahasia itu benar-benar luar biasa tanpa peta, bagaimana dia dapat dicari jalan sampai tengah hari, sebab satu malam mereka tidak tidur, semua orang menjadi letih sekali, kecuali Bunsyu, yang ilmu dalamnya sudah ada dasarnya, dia masih segar seperti biasanya. Ayah, aman sudah tidak kuat jalan, kita singgah di sini, kata Sub pada ayahnya. Belum lagi ayah itu menyauti atau mereka mendengar seruannya ceru, yang jalan di paling depan. Suruke lompat ke depan, guna menghampirkan kawannya, yang teraling dengan segumpalan petohonan. Selewatnya itu, matanya dibikin selau dengan cahaya kuning emas yang berkilauan, hingga sukar untuk ia melihatnya.